Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Erna Page di video kali ini saya mau membahas tentang resep untuk tuba falopi yang tersumbat resep ini seperti biasa diambil dari dokter Zaidul Akbar bagi yang belum tahu instagram dokter Zaidul Akbar bisa di add instagram beliau at Zaidul Akbar nah disana banyak sekali resep untuk berbagai masalah kesehatan, jiwa, dan raga falopi merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam proses menstruasi dan pembuahan jadi kalau saluran tuba falopi tersumbat itu bisa sulit untuk hamil karena saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat bertemu sel telur dengan sperma saat proses pembuahan jika tuba falopi tersumbat maka perjalanan sel telur menuju rahim akan terhambat terus gejala tuba falopi tersumbat ini apa sih kalau gejalanya ini sangat jarang menimbulkan gejala ya tapi kalau sebagian wanita bisa ditandai dengan nyeri perut bagian bawah dan keputihan yang tidak normal tetapi kalau keputihan dan nyeri pada saat perut bagian bawah itu juga belum tentu disebabkan oleh tuba falopi tersumbat kalau untuk lebih jelasnya bisa dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter pemeriksaan ini bisa dengan HSG HSG itu adalah histerosalpingografi atau dikenal juga dengan pemeriksaan uterosalpingografi adalah pemeriksaan sinar X dengan memakai cairan kontras yang dimasukkan ke dalam rongga rahim dan saluran telur atau tuba falopi tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah tuba falopi tersumbat atau tidak kalau untuk penyebab penyumbatan atau kerusakan pada tuba falopi ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi diantaranya indometriosis penyakit teradang panggul penyakit menular seksual usus buntu pecah pernah keguguran kehamilan etopik pernah menjalani operasi pada organ di dalam rongga perut atau panggul termasuk tuba falopi terus penggunaan alat kontraseksi dalam rahim atau spiral nah bagi yang mengalami penyumbatan pada tuba falopi biasanya akan dilakukan tindakan operasi oleh dokter tapi ini disini saya punya cara alami untuk membuka saluran tuba falopi yang tersumbat ini bismillah dengan izin Allah subhanahu ta'ala semoga diberi kesembuhan dengan resep ini nah yang pertama ada kunyit disini kunyit yang dipakai ukuran jempol dewasa 1-2 buah manfaat kunyit sendiri tentu sudah banyak sekali untuk kesembuhan untuk mual, perkembung, peradangan terus yang lain-lain terus kita butuh bubuk lada hitam lalu madu seperti biasa terus air panas sebanyak 300 ml nah yang pertama kita siapkan dulu kunyitnya kunyitnya ini kita kupas terus cuci yang bersih diparut atau bisa juga diiris tipis oke langsung aja ya saya kupas dulu ini sudah saya kupas dan saya cuci terus mau saya parut aja jadi saya disini pakai parutan keju yang memang udah biasa saya pakai untuk marut kuning ya kunyit maksudnya aja jadinya cukup banyak ya ini langsung kita masukkan ke gelasnya aja siapin gelasnya terus kita tambahkan dengan air panas kurang lebih 300 ml nah air panas yang saya pakai air panas di air panas dispenser ya cukup suhu panasnya untuk semua ini oke cukup karena ini gelasnya ukurannya sekitar 400 ml jadi tidak perlu sampai full nah ini kita diamkan sampai hangat lalu setelah hangat kita kasih 1 sendok teh lada hitam dan kita kasih madu 1-2 sendok makan sesuai selera terus kalau untuk minumnya minumnya ini bisa 1-2 kali sehari minimal 10 menit sebelum makan jadi kalau untuk rempah-rempah kan memang yang bagusnya dia dikonsumsi dalam keadaan perut kosong ya terus juga kalau untuk treatmentnya disarankan adalah sering menunggang kuda jadi kuda beneran loh ya sering menunggang kuda oke temen-temen ini akan saya diamkan sampai hangat dan ditambahkan yang lain baru nanti akan saya minum karena dalam JSR ini kan tidak harus yang punya penyakit yang bisa mengkonsumsi siapa aja bisa insyaallah jadi kan selain dia berfungsi untuk membuka saluran tuba falopi yang tersumbat dia juga bisa berfungsi sebagai obat untuk penyakit yang lainnya gitu deh oke temen-temen semoga resep kali ini bermanfaat ini sebenarnya resep bukan hanya untuk perempuan saja yang boleh menonton yang boleh men-share karena kan pasti di sekeliling kalian wahai laki-laki pasti ada perempuan pasti ada istri adik atau ibu atau saudara perempuan yang lain yang siapa tahu membutuhkan resep ini jadi jangan lupa share jangan lupa like komen dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati